Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas tanaman hias murah paling dicari di bulan ini. Tanaman hias bagus dan memiliki tampilan yang cantik tidak harus berharga mahal. Ada banyak sekali tanaman hias cantik yang memiliki harga murah dan sangat terjangkau. Bagi teman-teman yang ingin menambah koleksi tanaman hiasnya, berikut ini rekomendasi 10 tanaman hias murah paling dicari di bulan ini. Yang pertama adalah Pylodendron mican. Tanaman Pylodendron mican merupakan varian Pylodendron yang lumayan populer dijadikan tanaman hias gantung. Tanaman ini memiliki tampilan yang cantik namun harganya sangat terjangkau. Pylodendron mican memiliki daun berbentuk hati dengan permukaan daunnya yang halus mirip beludru. Daunnya sendiri berwarna coklat di saat muda yang akan berubah menjadi warna hijau gelap saat daunnya menua. Di pasaran, varian Pylodendron ini dihargai di kisaran harga Rp15.000 sampai Rp55.000. Yang kedua adalah Kalatea mawiquin. Tanaman Kalatea mawiquin merupakan salah satu varian Kalatea dengan tampilan yang menawan namun harganya tergolong murah. Varian Kalatea ini memiliki daun berbentuk oval panjang dengan bagian ujungnya yang meruncing. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau yang dihiasi motif berwarna putih di sekitar tulang tengah daunnya. Sementara pada bagian bawah daunnya berwarna ungu. Di pasaran, varian Kalatea ini dihargai di kisaran harga Rp25.000 sampai Rp100.000. Yang ketiga adalah Singonium Batik. Tanaman hias Singonium merupakan salah satu tanaman hias terlaris di tahun ini. Salah satu variannya yang memiliki harga tergolong murah namun tampilannya tetap memukau adalah Singonium Batik. Varian Singonium ini memiliki daun berwarna hijau dengan tulang daun dan guratan-guratan daun berwarna putih yang sekilas terlihat seperti motif batik. Di pasaran, varian Singonium ini dihargai di kisaran harga Rp15.000 sampai Rp80.000. Yang keempat adalah Sansoferia Golden Honey. Tanaman Sansoferia Golden Honey merupakan salah satu varian Sansoferia atau lidah mertua dengan perpaduan warna daun yang sangat cantik. Varian Sansoferia ini memiliki daun yang tebal dengan bentuk meruncing. Daunnya sendiri memiliki warna hijau pudar pada bagian tengah daun yang dibingkai warna kuning serta bagian tepiannya berwarna hijau. Di pasaran, varian Sansoferia 1 ini dihargai di kisaran harga Rp25.000 sampai Rp100.000. Yang kelima adalah Peperomia Clusyifolia. Tanaman Peperomia Clusyifolia merupakan salah satu varian Peperomia dengan perpaduan warna daun yang cantik namun harganya tergolong murah. Varian Peperomia yang juga sering disebut Genie Peperomia atau Peperomia Tri-Color ini memiliki daun berbentuk oval dengan ukuran tidak terlalu besar. Daunnya sendiri memiliki perpaduan warna hijau dan warna kuning atau krem serta tepian daun berwarna merah. Di pasaran, varian Peperomia ini dihargai di kisaran harga Rp20.000 sampai Rp75.000. Yang keenam adalah Skindapsus Treuby Moonlight. Tanaman Skindapsus Treuby Moonlight di tanah air lebih dikenal dengan nama sirih susu. Varian Skindapsus 1 ini memiliki warna daun yang cantik dan banyak disukai orang. Skindapsus Treuby Moonlight memiliki daun yang tebal dengan ukuran tidak terlalu besar. Daunnya sendiri didominasi warna silver dengan bagian tengah daun dan tepiannya berwarna hijau tua. Di pasaran, varian Skindapsus ini dihargai di kisaran harga Rp20.000 sampai Rp90.000. Yang ketujuh adalah Pilea Allen Silver Cloud. Tanaman Pilea Allen Silver Cloud merupakan salah satu varian tanaman hias Pilea dengan tampilan yang sangat menarik. Varian Pilea ini memiliki daun berbentuk oval dengan bagian tepiannya yang bergerigi dan ujung daunnya yang meruncing. Daunnya sendiri berukuran kecil dengan warna silver yang menawan. Di pasaran, Pilea Allen Silver Cloud dihargai di kisaran harga Rp25.000 sampai Rp80.000. Yang kedelapan adalah Peslili Farigata. Tanaman Peslili Farigata dapat teman-teman pilih untuk dijadikan tanaman penghias ruangan. Selain memiliki tampilan yang sangat cantik, Peslili Farigata juga sangat baik untuk menyerap saksat racun yang ada di udara. Peslili Farigata memiliki daun berwarna hijau yang dihiasi motif berwarna putih serta abu-abu di bagian penampang daunnya. Di pasaran, tanaman Peslili Farigata dihargai di kisaran harga Rp20.000 sampai Rp85.000. Yang kesembilan adalah Pilo Dendron Sanadu. Tanaman Pilo Dendron Sanadu banyak disukai di tanah air karena tampilannya yang dekoratif dan harganya yang lumayan terjangkau. Varian Pilo Dendron ini memiliki daun berbentuk ramping panjang dengan bagian tepian daun bergelombang mirip tampilan sebuah gergaji. Pilo Dendron Sanadu memiliki daun berwarna hijau tua yang mengkilap. Di pasaran, varian Pilo Dendron Sanadu dihargai di kisaran harga Rp20.000 sampai Rp85.000. Yang kesepuluh adalah Kaktus Mamilaria elongata. Tanaman Kaktus Mamilaria elongata merupakan varian kaktus mini yang belakangan ini tengah banyak disukai orang. Kaktus cantik yang berasal dari daerah Meksiko ini memiliki batang berbentuk silindris dengan warna hijau tua yang dihiasi duri-duri halus berwarna kuning. Kaktus ini juga dapat mengeluarkan bunga mungil yang sangat cantik berwarna putih. Di pasaran, kaktus ini dihargai di kisaran harga Rp25.000 sampai Rp80.000. Itulah 10 tanaman hias murah paling dicari di bulan ini. Sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu menonton video ini. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu menonton video ini.